Sekarang kita berada di tengah sawah Saya ingin menunjukkan sebuah fenomena menarik Jadi kita lihat disini Ini ada aliran air Nah kalau kita ikuti aliran airnya Maka aliran air ini Hilang Di tengah-tengah Sawah Jadi seolah-olah Sawah ini Berada di atas Satu aliran sungai Nah fenomena ini cukup menarik Karena Kita berada di lahan gambut Jadi Bagian bawah daripada Tanah ini Adalah tanah gambut Jadi mungkin mereka masih memiliki Rongga-rongga di bawahnya Dan nampaknya Rongga ini berjalan Sampai ke Sungai yang lebih rendah Tempat itu Sampai di Sebelah sana Sekarang kita akan mencoba Untuk berjalan Di sekitar sawah ini Jadi jalan yang sangat becek Jadi saya kembali pakai sendal Sendal yang becek ini Kita menempuh Perjalanan Ke arah Darat Jadi jalannya sangat Becek Namanya juga di sawah Nah kalau kita lihat Ini adalah Pemandangan di Nah saya tidak terlalu jelas ya Nah ini lumayan Nah ini pemandangan Di jalan pemuda Kilometer Satu setengah Di gang dua Nah disini kita lihat Dari pagi Sudah ada petani Yang mulai Bekerja di sawah Selamat menikmati Nah ini jalannya Sangat becek Selamat menikmati Nah ini tadi Satu fenomena Yang kurang lebih sama Dengan Yang kita lihat tadi Jadi ini contoh Bagaimana ada Aliran air Yang saya juga tidak terlalu tampak Jadi aliran air ini Berjalan ke bawah tanah Nah ini kita lihat Para petani Bekerja Mereka melepaskan sendal Sehingga sendalnya Tidak mengganggu Perjalanan mereka Di persawahan Nah ini juga tadi Fenomena yang Saya ingin perlihatkan Jadi Coba lihat Di sini Terdengar suara Seperti air yang memasuki Sebuah Terowongan Jadi ini sangat menarik Jadi seolah-olah Ada Aliran sungai Di bawah tanah Fenomena seperti ini Baru Saya lihat Di tempat ini Jadi kita lihat Air itu mengalir Dari Tempat lain ini Menuju ke Sini Nah ini kita lihat Alirannya cukup beras Oke Padahal kalau kita lihat Sumber air itu Dimana air itu berada Kemudian disini Tidak ada Aliran apa-apa Disini hutan Nah Jadi dia masuk ke Bawah tanah Nah sekarang kita akan Meniti kayu ini Jadi saya coba Untuk meniti kayu ini Cukup licin Jadi saya menggunakan Dua kayu Kayu yang di atas Dan kayu yang di bawah Mereka melepaskan sendanya Sehingga tidak mengganggu Perjalanan Nah disini kita lihat Ada Jamur Berarti usia pohon ini Sudah cukup tua Nah disini kita lihat Inilah Padi Yang akan ditanam oleh Petani Jadi kita lihat Inilah yang mereka siapkan di Lokasi Kembenihan Untuk mereka tanam Di Sawah mereka Cukup panjang-panjang Sekarang kita lanjutkan Perjalanan Nah kita kembali Melewati Jalan yang harus Dititi Untungnya ini tidak terlalu Jauh Nah kita lihat disana Ini Ada sungai Katambung Ya Airannya cukup Beras Beras Nah Coba kita lihat Seperti apa Sungainya Nah inilah gambaran Sungai Katambung Jadi rupanya Tadi Suara aliran Teras itu Adalah ketika Air-air dari sawah itu Turun ke sungai Sehingga membuat arus Oke Sekarang kita kembali Nah kita sudah sampai Ke bagian belakang Dari Islamic Center Al-Amin Kapuas Jadi kalau anak-anak kita Mau menikmati Suasana persawahan Tidak perlu jauh-jauh Cukup ke belakang sekolah Sudah bisa menikmati Suasana persawahan Terima kasih Terima kasih Terima kasih